Dia kerja di perusahaan mana? Sekali lagi, saya mohon mapepeh. Nggak bisa bantu bapak. Mas, tolong mas. Kan putih? Kenapa? Kepedesain? Kan apa juga saya bilang? Kebanyakan kalau makan cabe. Tidak. 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 Wow! Tidak. 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 Udah ya, Sarah. Makan aja. Artis-artis ini kok ya. Kerjaannya bikin berita mulu. Pusing kalau ngeliat berita-berita artis yang bikin masalah. Ini lagi perempuannya. Gimana sih? Aduh. Ada, ada aja. Sarah, ayo. Udah selesai makan kita. Ayo kita bayar. Minta bila. Pak. Artis lah. Pak. Ya mas. Ini buat basonya ya pak. Oh ya. Simpen aja kembaliannya. Ayo Sarah. Makasih mas. Alhamdulillah. Rezeki. Sering-sering aja ada orang yang belanja kayak begini. Mas. Kok mobilnya gak ada mas? Dibawa mas Kenzi. Mas Kenzi? Udah keluar. Gak di penjara. Bi. Bi tenang aja. Oke? Sekarang saya mau pergi lagi. Oke? Shhh. Ya waw Kusti. Syukurlah. Makasih ya. Ya omong. Makasih. Hmm. Kamu kenapa lagi sih Sarah? Katanya cewek kalo udah makan cabe semangkok, moodnya langsung baik. Enggak mas. Gak apa-apa. Aku cuma kepikiran aja. Ternyata gosip tentang aku bisa sampe ke bapak-bapak itu. Zara udah deh kamu tuh ngapain sih mikirin omongan orang-orang? Mereka kan gak tau yang bener kayak gimana. Mereka tuh cuma nonton berita. Udah deh. Sekarang mendingan saya anterin kamu pulang. Udah sore tuh. Eh mas. Gak usah mas. Gak apa-apa. Gak usah ngebantah. Mas. Mas Kenzi. Mas yakin mas. Mas Kenzi gak mau. Udah may aja mas sama wartawan itu. Minta maaf aja mas. Udah. Aku juga udah maafin wartawan itu kok mas. Beneran mas ikhlas aku mas. Bisa ada lagi nih kamu tuh ngapain sih maafin orang yang udah jelas-jelas kurang aja sama kamu. Pokoknya saya tetap pada pendirian saya. Mas. Ya. Misi mas. Saya mau cari orang ini. Nah kebetulan nomor handphonenya itu hilang. Saya butuh untuk telepon orang ini. Mungkin aja dia kerja disini. Maaf pak. Sepertinya saya kurang tau ya. Apa benar ini wartawan atau paparazzi. Seharusnya bapak yang lebih tau dia kerja di perusahaan mana. Sekali lagi saya mohon mapepeh. Gak bisa bantu bapak. Makasih ya. Sama-sama. Pasti ada info sosu bandi di internet. Gue harus cari. Sosu bandi. Bukan. Bukan ini. Nah. Dapet. Ini dia. Subandi yang gue cari. Oke. Yang penting gue tau. Gue tau alamat emailnya. Halo. Gue bakal kirim data ke lo. Gue butuh alamatnya. Oke. Iya, iya, iya. Nanti gue bakal kirimin alamat emailnya sama sosial medianya juga. Lo bisa cek akunnya kan? Atau apapun itu. Supaya gue bisa cari alamatnya. Iya. Oke, oke. Lo kabarin gue aja ya. Sekali lagi makasih ya, Mas Kenzi. Udah diantarin. Iya. Ya, sama-sama ya Zara. Sama ingat pesan saya. Kamu gak usah selalu pikirin omongan orang-orang. Sekarang mendingan kamu istirahat. Tapi kalo misal ada wartawan, kamu jangan langsung masuk. Kamu telfon saya, oke? Iya, Mas. Sekali lagi maaf ya, Mas. Karena masalah itu, Mas Kenzi jadi harus berurusan sama polisi. Zara, udah kamu gak usah pikirin soal itu terus. Yang paling penting sekarang kamu istirahat ya. Sama kan sekarang syuting udah mulai di-stop. Jadi harusnya waktu kamu bisa lebih senggang, kamu bisa banyak waktu di rumah. Jadi kamu gak usah khawatir. Enggak, Mas. Aku gak mau makan gaji buta doang. Mas Kenzi bayar aku tapi akunya gak ngapa-ngapain. Walaupun gak ada syuting, aku tetep akan ke rumahnya Mas Kenzi. Siapa tau Mas Kenzi butuh apa-apa. Kalo gitu, aku masuk duluan ya, Mas. Sama, sama jangan lupa ya. Topi ini jangan kamu lepas, oke? Terima kasih. Terima kasih.